Sekarang megang beberapa artis, termasuk Sarini, Chris Dayanti, Memes, Aurel, Asanti, aduh banyak banget deh. Hai, saya Anda Arusha, saya hair stylist, dan saya berkecimpung di dunia hair stylist di tahun 1998 sampai sekarang. Nah, awal mulanya saya itu bekerja di Indonesia 2 tahun, setelah itu saya dapat tawaran tuh di Arab Saudi. Nah, saya sebagai TKW di situ sekitar 13 tahunan, baru saya balik ke Indonesia, melanjutkan karir saya di Indonesia. Terus saya sekarang megang beberapa artis, termasuk Sarini, Chris Dayanti, Memes, Aurel, Asanti. Aduh, banyak banget deh. Bahkan artis-artis dalam hidup juga ada, seperti Dewi Persi, Fitri Carlina, terus Happy Asmara. Aduh, banyak banget deh, nggak tahu saya. Nah, sebelum saya melakukan pekerjaan tuh, saya jabarin ya, jadi awalnya saya mungkin dapat booking-an dari beberapa manajemen artis, misalkan, Mbak, besok ngerjain ini. Nah, artisnya, kita persiapannya itu dari prepare, kita warna rambutnya apa, terus styling yang dia mau apa, bajunya gimana, kostumnya, kita sesuaiin nanti. Dan beberapa mungkin, kayak seperti aksesoris juga, kita butuh tahu nanti disesuaikan gimana cara hairdo-nya. Termasuk, kostum itu paling penting. Jadi, kostum itu kalau ada Shanghai, atau Sabrina, atau gimana itu, kita sesuaiin. Nah, beberapa wedding juga sama. Wedding juga gitu, kita kalau wedding ini, dia lebih ke nasional, jenis, atau adat. Nah, itu macam-macam deh. Prepare-nya beda-beda. Selain baju, tema, tema. Jadi, misalkan kita di wedding, temanya itu kan dari dekor ya, mbak. Dari dekor semua itu kan harus, harus ada kesamaan ya, serahsian ya. Terus, penanggung jawab sih biasanya di lebih di WO ya, nanti kita tanya bajunya gimana, dekornya apa, beberapa aksesoris yang kita siapin seperti bunga, ataupun mahkota, ataupun lain sebagainya itu, biasanya jauh hari kita udah obrolin. Paling lama saya sih, satu jam. Cuma kan kita tentuin dulu ya, kalau belum, klien yang biasa belum pernah kita pegang, tapi tidak ada tes herdu, ataupun on the spot langsung, itu bisa kita kerjakan. Selama satu setengah jam itu udah plus aksesoris, dan finishing lain sebagainya. Itu paling lama, paling lama. Kalau mau cepat ya, setengah jam cukup. Satu setengah jam itu karena prepare-nya, mungkin rambutnya dia masih basah, atau kondisi rambutnya dia kurang, apa, kurang bersih ya. Jadi kita kan butuh waktu ya, untuk ngeringin, atau untuk kasih dry sampo, karena kondisi rambutnya, lihat-lihat kondisi rambutnya. Yang penting salah satunya adalah niat, ya, niat untuk menjadi hairstylist. Jadi dia udah di dalam hatinya itu, aku mau jadi hairstylist. Nah, itu pasti tercapek deh, cita-citanya. Karena butuh, apa, cuma tekun, ya, telaten, gitu. Jadi, satu ya niat juga. Jadi nanti diasah dari situ, pasti bisa. Pasti bisa. Biarpun nggak bisa. Kalau pendidikan nggak perlu yang tinggi-tinggi, cuma kan kalau lebih belajar lebih tinggi, itu alangkah baiknya buat pengalaman. Kalau di pendidikan sekolah seperti SMKK, itu kan lebih banyak, apa namanya, pelajarannya ya, lebih keperawatan, terus hairdo, terus make up, ya, lebih ke complete, ya. Tapi nanti kalau dia mau kursus, dia bisa ngambil fokus di bidang yang dia sukai, mungkin lebih keperawatan. Atau seperti saya, saya lebih keseneng ke rambut, ya. Makanya saya menjadi hairstylist ini karena, apa, feeling saya, wah, saya kalau jadi hairstylist, pasti kayaknya saya lebih nyaman, lebih bisa, lebih dapet. Itu main feeling, ya, feeling dan, oh, pasti saya bisa ini. Saya klien, kalau lebih ke wedding, ya. Kalau ke wedding, ke luar kota, itu saya bisa dua kali lipat dari Jakarta. Kalau luar negeri, dua kali lipat dari luar kota. Saya dari 5 juta sampai 10 juta. Memang, eh, lebih ke, apa namanya, produk, ya, iklan, ya, itu lebih gede lagi, lebih gede lagi, daripada wedding. Gitu. Iklan yang pegang artis, apalagi sekelas Sahrini, Fusi Dayanti, Rosa, terus Mbak Memes itu, ya, itu semuanya itu tinggi-tinggi kalau iklan. Iklan lebih tinggi, emak. Belajarnya dari mulai jenis rambutnya gimana, terus tema yang mau kita kerjakan itu nanti apa, gitu. Nah, itu banyak banget lah macam-macamnya. Pokoknya kalau belajar sama saya, jangan kecewa. Belajar sama saya. Skillnya, em, untuk pertama-pertamanya, dia harus basicnya bisa ngeblow, ngerli, nyatok. Nah, itu baru kita susun tata cara untuk dia menjadi hair stylist. Jadi, mungkin, oh, ini tuh mukanya dia bentuknya begini. Nah, harusnya hair doingnya nggak boleh begini, gitu. Nah, itu pasti saya kasih tahu edukasinya nanti kalau belajar, ya. Tunjukkan karya-karya kamu, maksudnya, di samping karya ya, kalau karya kita bagus, attitude kita nggak bagus, ya, orang nggak mau ngerjain kita, ya kan. Di samping itu, kebersihan juga penting. Higienis, ya. Kita tuh barang-barang harus higienis. Sisir blow itu harus bersih, jangan ada rambut bekas A ke B ke C, gitu. Nah, hairspray di mana-mana, di sisir sasak itu, nah, itu tuh harus dibersihin. Nah, itu tuh salah satunya sekolah penting itu itu. Nah, karena kita di sekolahan itu diajarin higienis, ya, higienis ke klien itu harus gimana. Nah, pakai masker, ya, kalau mau ngobrol atau gimana, itu harus, harus diajarin semua, pokoknya, kalau belajar sama saya.